Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas persamaan reaksi Part yang pertama, yaitu tentang menulis dan menyetarakan persamaan reaksi Simak terus video ini, sampai akhir Sebelum kita membahas cara menulis dan menyetarakan persamaan reaksi Malah kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu reaksi kimia Jadi reaksi kimia terjadi ketika dua atau lebih zat yang kita sebut dengan pereaksi atau reaktan Bereaksi membentuk zat baru yang berbeda dari zat awal yang kita sebut dengan produk Jadi misalkan kalian membuat makanan atau membuat kue gitu ya Bahan bakunya itu disebut reaktan Misalkan buat kue pakai tepung, gula, telur Itu adalah reaktannya atau pereaksinya Kemudian, bereaksi Ya, bereaksi membentuk zat baru Ya, berarti zat baru yang kita katakan produk itu ya kue itu sendiri Ngerti ya? Jadi analoginya seperti itu Nah, cara menuliskan persamaan reaksi seperti ini Yang pertama, reaktan atau pereaksi atau bahan bakunya itu tadi Ditulis di ruas kiri Dan produk atau yang bahannya sudah jadi ya Itu ditulis di ruas kanan Dipisahkan oleh tanda panah yang artinya bereaksi menjadi atau membentuk Oke Yang kedua, setiap zat baik pada reaktan maupun produk harus diberi keterangan wujud atau fase dalam tanda kurung Ada empat macam wujud atau fase Yang pertama adalah S dikasih kurung Kurung S ini artinya solid S singkatan dari solid Yang artinya zat itu berwujud padat Yang kedua, dalam kurung L L singkatan dari liquid Artinya zat itu berwujud cairan Kemudian ada G dalam kurung G G itu singkatan dari gas Artinya zat itu berwujud gas Dan yang terakhir, dalam kurung aki Aki ini akuos Akuos ini zat berwujud larutan Yaitu ada zat terlarut dan pelarut biasanya air Nah, mungkin kalian bertanya Apa bedanya cairan dengan larutan? Apa bedanya L sama aki? Saya kasih ilustrasi seperti ini Misalkan kalian punya gula ya Gula pasir Gula pasir kan wujudnya masih solid Gula pasir wujudnya solid Kalian masukkan ke segelas air Kemudian kalian aduk sampai larut Maka yang terjadi adalah larutan gula Itu namanya Larutan gula itu wujudnya aki Akuos atau larutan Tapi kalau misalkan gula pasir itu Kalian panaskan sampai meleleh Maka akan mencair menjadi cairan gula Ya, cairan gula itu liquid Cairan gula berbeda dengan larutan gula Kalau cairan gula itu senyawanya tunggal Hanya ada gula aja Tapi kalau larutan gula Ada dua senyawa Yaitu senyawa atau zat yang terlarut Yaitu gula Dan pelarut yang biasanya air Ngerti ya? Jadi ada dua zat sebenarnya Zat terlarut dan zat pelarut Zat terlarut itu yang dilarutkan Pelarut itu yang melarutkan Jadi ngerti ya bedanya antara cairan dengan larutan Oke kita langsung ke contohnya ya Jadi disini Padatan kalsium karbonat bereaksi dengan larutan asam klorida Membentuk larutan kalsium klorida Air dan gas karbon dioksida Jadi untuk bisa membuat persamaan reaksi Atau menulis persamaan reaksi Kalian harus ingat tata nama Kalau kalian gak ingat tata nama Apa itu kalsium karbonat Apa itu asam klorida Apa itu kalsium klorida Dan seterusnya Kalian tidak akan bisa membuat persamaan reaksi Makanya disini Tata nama itu penting Tata nama diajarkan lebih dulu Baru persamaan reaksi Kerti ya Jadi disini kita buat ya Persamaan reaksinya kan padatan kalsium karbonat Kalsium karbonat itu apa Ingat Ca2 plus Ca32 min Berarti CaCO3 Padat berarti Persamaan reaksinya CaCO3 dalam kurung solid Ingat padatan tadi Solid Dalam kurung es Jadi ya Bereaksi dengan larutan asam klorida Apa itu asam klorida HCl ya Larutan berarti plus HCl aki Membentuk berarti tanda panah Larutan kalsium klorida Talsium klorida itu CaCl2 Larutan berarti wujudnya aki CaCl2 aki Plus air H2O liquid Nah disini air ini liquid Bukan aki Aki kan larutan Larutan itu ada zat terlarut Sama pelarutnya Kalau air ini kan ya sudah Senyawa tunggal Ya air itu sendiri Berarti termasuk cairan H2O liquid Dan gas karbon dioksida CO2 gas Oke Dari persamaan reaksi ini Kita bisa identifikasi Mana yang berperan sebagai reaktan Dan yang mana yang berperan sebagai produk Ingat reaktan itu ruas kiri Produk itu ruas kanan Sehingga reaktan Atau pereaksinya itu adalah CaCO3 solid Dan HCl aki Sedangkan produknya Atau hasilnya Itu adalah CaCl2 aki H2O liquid Dan CO2 gas Oke Nah kemudian disini ada catatan Gas-gas yang diatomik Jadi kalau misalkan kalian ketemu Ada soal yang Menghasilkan ada gas hidrogen Hidrogen memang H Tapi kalau gas hidrogen itu H2 Ingat diatomik Artinya gas-gas yang Jumlah atomnya itu 2 Jadi gas hidrogen itu H2 Gas oksigen itu O2 Gas nitrogen itu N2 Lalu halogen itu juga Diatomik semuanya Gas fluorin itu F2 Gas klorin itu Cl2 Gas bromine itu Br2 Dan gas iodin itu I2 Jadi diingat ya Gas-gas yang diatomik itu adalah HON sama halogen Cara gampang mengingatnya seperti itu Halogen kan FClBRI Itu semuanya 2222 semua Ya jangan sampai Gas oksigen kalian masukkan O dalam kurung gas Yang betul O2 dalam kurung gas Oke Nah kemudian ada catatan lagi Yang penting Yaitu Kalau misalkan ada kata-kata dibakar Itu artinya ditambah Atau direaksikan Dengan gas oksigen Atau O2 Ingat ya Reaksi pembakaran itu merupakan Reaksi penambahan oksigen Jadi kalau ada kata-kata Misalkan belerang dibakar Nah itu berarti Ditambah dengan gas oksigen Ngerti ya? Nah kemudian seperti ini Ini tadi kan gas-gas diatomik Kalau misalkan zat itu Hanya diketahui Cuma nama unsur gitu Misalkan besi Atau natrium Atau logam aluminium gitu Maka ya sudah Itu artinya monoatomik Karena tidak termasuk Dalam gas yang diatomik Ngerti ya? Jadi kalau misalkan besi ya sudah Fe Aluminium Al Fosfor P Belerang S Ya sudah dia Unsur bebas dan sebagai atom Kalau ini Unsur bebas tapi sebagai Molekul diatomik Ada 7 Oke Setelah kita membuat Atau menulis Persamaan reaksi Maka langkah berikutnya adalah Kita perlu menyetarakan Persamaan reaksi tersebut Prinsipnya adalah Jumlah atom setiap unsur Di ruas kiri Atau di reaktan ya Harus sama dengan Jumlah atom setiap unsur tersebut Di ruas kanan Atau di produk Nah Saat menyetarakan reaksi Itu hanya boleh Menambah atau Mengubah koefisien Tapi tidak boleh Mengubah indeks Masih ingat ya Perbedaan koefisien dan indeks Waktu belajar di tata nama ya Koefisien itu Angka yang di depan Indeks itu Angka kecil yang ada Di sebelah kanan bawahnya unsur Contoh Saya kasih contoh Misalkan Ada 3H2O Maka Dua di sini Yang kecil ini namanya indeks Indeks apa? Dua di sini menunjukkan Jumlah atom dari hidrogen Ya Tapi kalau tiga Ini namanya koefisien Angka tiga di sini Menunjukkan jumlah molekul Dari H2O Itu ada tiga buah Ngerti ya? Jadi indeks itu adalah Jumlah atom Unsur yang bersangkutan Kalau misalkan koefisien Itu adalah Jumlah molekul dari senyawa yang bersangkutan Ngerti ya? Jadi dua ini menunjukkan jumlahnya atom hidrogen aja Tapi kalau tiga ini menunjukkan jumlah dari molekul air Molekul H2O Nah terus kalau ditanya Berapa jumlah atom hidrogen pada H2O Dan berapa jumlah atom oksigen pada H2O Jawabannya gini Kalau hidrogen jumlah atomnya Setiap H2O Setiap molekul H2O Itu kan ada dua atom hidrogen Sama satu atom oksigen Berarti kalau misalkan Tiga H2O Ada berapa berarti? Berarti kan ada H2O 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 Berarti atom hidrogennya ada Dua kali tiga atau enam Sedangkan atom oksigennya Ada satu kali tiga Karena satu molekul H2O Mengandung satu atom oksigen Kalau tiga molekul H2O Ya sudah Berarti ada tiga atom oksigen Paham ya? Nah terus bagaimana cara menyetarkan reaksi? Di sini saya akan ajarkan dua metode Yaitu cara biasa Dan cara koefisien tak tentu Sebenarnya ada cara lagi Cara menyetarakan reaksi redox Atau reduksi oksidasi ya Tapi itu baru kalian pelajari di kelas 12 Jadi di sini kita akan belajar Dua macam cara menyetarakan reaksi Yang pertama dengan cara biasa Yang kedua dengan cara koefisien tak tentu Cara biasa itu Tahapnya seperti ini Masing-masing unsur Disetarakan jumlah atomnya dengan urutan Nah di sini harus urut ya Logam Non-logam Hidrogen Oksigen Jadi yang disetarakan unsur logam dulu Setelah logamnya setara Baru non-logam Non-logam setara baru hidrogen Hidrogen setara baru yang terakhir oksigen Nah Cara biasa ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini tidak kaku ya Atau tidak pasti seperti ini Sekali lagi kalau misalkan reaksinya ini kompleks Maka terkadang bisa dibolak-balik ya Tapi ini kan pedoman yang Setidaknya kalian mendapatkan gambaran Kalian menyetarakan ini mulai dari mana Nah lalu Jika ada unsur bebas Unsur bebas itu unsur yang sendirian Baik dalam bentuk atom atau molekul Atom misalkan Fe, Na, S, P gitu ya Atau molekul Molekul itu contohnya Seperti yang tadi gas di atomik gitu ya Itu kan molekul tapi unsur O2, H2, F2, Cl2, dan seterusnya Nah kalau ada unsur-unsur yang demikian Maka pertimbangkan untuk disetarakan terakhir Jadi misalkan ada logam yang unsur bebas Maka kita pertimbangkan Pertimbangkan itu maksudnya gini Kalian awalnya kan menyetarakan dengan urutan seperti ini Terus terkadang seperti ini Kalau soalnya itu sudah agak kompleks Kalian kerjakan pakai urutan 1, 2, 3, 4 ini Kadang gak nemu, gak pas terus Jumlah atom di kiri sama dengan di kanan Maka aturan ini bisa dibolak-balik Kalau misalkan ada unsur bebas Pertimbangan untuk ditaruk terakhir Disetarakan terakhir Kalau mungkin kalian masih agak bingung Nanti waktu di contoh soal akan lebih jelas Selanjutnya ke cara koefisien tak tentu Nah disini ada 3 tahap Yang pertama adalah Setiap zat pada reaktan maupun produk Diberi koefisien variabel A, B, C, dan seterusnya Kemudian Misalkan salah satu variabel Sebaiknya koefisien senyawa yang paling kompleks Itu sama dengan 1 Senyawa yang paling kompleks itu Senyawa yang mengandung banyak unsur Oke Itu kalian misalkan 1 Koefisiennya Lalu cari variabel lainnya Atau koefisien zat-zat Atau senyawa lainnya Dengan prinsip lagi-lagi Jumlah atom di ruas kiri Sama dengan jumlah atom di ruas kanan Oke Oke kita akan mencoba Menyetarakan persamaan reaksi Yang sudah kita buat tadi ya Yang CaCO3 solid Plus HCl aki Menjadi CaCl2 aki Plus H2O liquid Plus CO2 gas Oke Jadi disini Kita pakai cara yang pertama ya Yang metode atau cara biasa Tapi sebelumnya Saya akan berikan skema Atau model bentuk molekul Dari masing-masing senyawa ini Agar kalian lebih memahami Bagaimana menyetarakan persamaan reaksi itu Dan juga nanti Apa bedanya koefisien dan indeks Kenapa koindeks gak boleh diubah Sedangkan koefisien itu yang harus diubah Untuk menyetarakan reaksi Gini Nah Ini kan CaCO3 Ya kan Ini HCl Ini CaCl2 H2O Dan CO2 Oke kita mulai setarakan ya Cara menyetarakan dengan cara biasa adalah Masing-masing unsur disetarakan jumlah atomnya Dengan urutan logam non-logam hidrogen oksigen Kita mulai dari logam Apakah ada unsur logam disini? Ada ya Ca kalsium Ca di kiri 1 Di kanan 1 Ini kan 1-1 Berarti sudah setara Ya sudah kita ke berikutnya Non-logam Non-logam disini ada C sama Cl Ada 2 unsur H sama O memang non-logam Tapi kan nanti di nomor 3 sama nomor 4 Ada hidrogen sama oksigen Unsur non-logam yang di nomor 2 ini Maksudnya adalah Unsur non-logam yang bukan H dan bukan O Jadi C sama Cl C atau karbon di ruas kiri 1 Di kanan 1 Lihat ya Ini 1 Ini 1 Untuk lebih jelas lihat yang ini Kemudian Cl di kiri 1 Ini kan Di kanan C Cl 2 2 Di kiri 1 Di kanan 2 Nah ini gak setara Kalau gak setara Terus gimana? Harus disetarakan Terus gimana caranya? Jangan mengubah indeks Jadi jangan sampai HCl kalian kasih 2 Ini HCl 2 Itu salah Gak boleh Yang boleh adalah Kita kasih koefisien Kita kasih koefisien Berarti Dimana koefisiennya? Ya di depannya HCl Jadi 2 HCl Seperti ini Terus konsekuensinya adalah Kalau 2 HCl Berarti yang dikali 2 Bukan cuma Cl-nya aja Tapi H atau hidrogen Juga dikali 2 Karena koefisien ini kan Menunjukkan jumlah molekul Dari HCl Jadi ibarnya ada HCl Terus ada HCl lagi disini Berarti jumlah atom hidrogennya 2 Cl-nya juga 2 Paham ya maksudnya ya? Itulah bedanya Indeks sama koefisien Kalau indeks itu Hanya menunjukkan jumlah atom Yang bersangkutan Kalau koefisien itu Menunjukkan keseluruhan Atau menunjukkan jumlah molekul Jadi jumlah atomnya Semuanya dikalikan Sama koefisiennya Oke Cl beres ya Non-logam beres Kita ke hidrogen Hidrogen di kiri Ini kan 2 H Berarti ini sebenarnya Tadi sudah ada HCl lagi Berarti H-nya 2 di kiri Di kanan H2O juga 2 Berarti H sudah setara Kemudian yang terakhir Oksigen Oksigen di kiri CaCO3 Berarti O-nya 3 Ini kan Kalau digambar yang warna hijau ini 1, 2, 3 Di kanan O-nya ada H2O ini kan 1 O-nya Terus CO2 ini kan O-nya 2 1 tambah 2, 3 Kalau kalian lihat 1 Ini 2 ya kan 1, 2, 3 berarti Berarti sudah setara Atau kalau digambarkan Skema ini Digambarkan ulang Yang sudah setara Seperti ini Jadi disini CaCO3 Koefisiennya kan 1 Nggak diubah Artinya Nggak ada koefisiennya Artinya 1 Jadi tetap CaCO3 2 HCl Berarti HCl-nya ada 2 sekarang Menjadi CaCl2 tetap H2O tetap CO2 tetap Kalau kalian hitung Jumlah masing-masing atom Baik Ca, C, Cl, H Maupun O Ini semuanya sama Di ruas kiri Dan di ruas kanan Sehingga Persamaan reaksi ini Menjadi Persamaan reaksi yang Setara Oke Alasannya kenapa Tidak boleh dikasih indeks Karena gini Misalkan tadi HCl kalian kasih 2 Berarti kan HCl sama Cl lagi disini Berarti kalian mengubah Bentuk molekul Nggak boleh Molekul harus seperti ini Yang boleh adalah Molekulnya ditambahkan Ditambahkan molekul yang sama HCl-nya ada 2 Jadi jumlah molekulnya Lebih dari 1 Nggak boleh Struktur molekul ini Kalian ubah-ubah Kalian mengubah indeks Itu artinya Mengubah rumus molekul Mengubah struktur molekul Kalau menambahkan Atau mengubah koefisien Itu hanya menambahkan Atau mengubah Jumlah zat Atau jumlah molekul Senyawa yang ada Nggak apa-apa Kalau seperti itu Oke Jadi paham ya Alasannya ya Dengan demikian Kita bisa simpulkan Bahwa reaksi kimia itu Hanya merupakan Penataan ulang Atau penyusunan ulang Dari atom-atom Kalau kalian lihat disini Atomnya kan Berikatan nih Berikatan melalui Ikatan kimia Ikatannya dipecah-pecah Ikatannya dipecah Menjadi sendiri-sendiri Terus kemudian Disusun lagi Tapi disusun Membentuk senyawa yang berbeda Zat yang berbeda Menjadi seperti ini Ya Tapi secara jumlah Kiri dan kanan Jumlah atomnya Akan selalu sama Ini berkaitan dengan Teori atom yang Dikemukakan oleh Dalton Waktu di bab 1 Struktur atom dulu Yaitu Atom tidak dapat Diciptakan Dan tidak dapat Dimusnahkan Kalau kalian lihat Ini nggak ada atom Yang ditambahkan Atau dikurangi Jumlah atom setiap unsur Di kiri sama dengan Jumlah atom setiap unsur Di kanan Dan waktu itu Dalton juga mengemukakan Bahwa reaksi kimia itu Hanya merupakan Penataan ulang Dari atom-atom Jadi hanya susunannya aja Yang berbeda Dari awalnya Oke Berikutnya Kita akan mencoba Menyetarakan Masih reaksi yang sama ini Tapi dengan cara yang kedua Yaitu dengan cara Koefisien tak tentu Oke kita langsung ya Disini sudah dikasih bantuan Tahap-tahapnya Kita tinggal ikuti aja Nomor 1 Setiap Z pada reaktan Maupun produk Diberi koefisien Variable A, B, C Dan seterusnya Jadi kita kasih disini Mulai CaCO3 Ini kasih A Koefisiennya HCl itu koefisiennya B CaCl2 itu C H2O itu D Dan CO2 itu E Lalu Tahap kedua Misalkan salah satu variable Yaitu sebaiknya Koefisien senyawa Yang paling kompleks Itu sama dengan 1 Disini Kalau kalian lihat Yang paling kompleks Itu CaCO3 Karena CaCO3 Terdiri dari 3 unsur Yaitu Ca C Dan O Yang lain Kalau kalian lihat Ini 2 semua 2 unsur semua HCl, CaCl2, H2O, CO2 Itu semuanya 2 unsur Jadi yang kita misalkan 1 Itu adalah Koefisiennya CaCO3 Atau dalam hal ini Adalah A A ini sama dengan 1 Kita tulis A sama dengan 1 Nah lalu Tahap berikutnya adalah Kita cari variable lainnya Jadi B, C, D, E Ini berapa Dengan prinsip Jumlah atom Di ruas kiri Sama dengan jumlah atom Di ruas kanan Sama prinsipnya Sebenarnya sama Cara biasa Urutannya juga sama Logam, non-logam Hidrogen, oksigen Oke Kita mulai dari logam dulu ya Logam di kiri kan Ini Ca Ada 1 Tapi koefisiennya A Berarti Ingat ya Jumlah atom itu adalah Indeks dari unsur tersebut Dikalikan dengan Koefisien senyawanya Berarti disini Indeksnya 1 Ca nya ada 1 Dikali A Berarti 1 kali A itu A Jadi saya tulis disini Jadi saya tulis disini Unsur Ca Di kiri jumlahnya A Di kanan jumlahnya Ca Cl2 Ca pada Ca Cl2 itu Jumlahnya kan 1 Tapi koefisiennya C berarti 1 kali C itu C Berarti disini A Sama dengan C Lanjut kita ke Non-logam Non-logam ada C sama Cl Kita mulai dari yang C dulu Atom C disini Ca 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 3 kan C nya 1 Tapi koefisiennya A Berarti 1 kali A itu A Sama dengan C di kanan Ini Co2 kan C ini 1 Tapi koefisiennya A Berarti 1 kali A itu A Berarti A sama dengan A Lanjut Cl Ini kan HCl ya HCl kan Cl nya 1 Koefisiennya B Berarti B Sama dengan Di ruas kanan Ca Cl2 Ini kan Cl nya ada 2 Indeksnya Koefisiennya C Berarti jumlah atomnya 2 kali C Berarti B sama dengan 2C Lanjut Hidrogen Hidrogen di kiri 1 dikali B Berarti B Sama dengan Hidrogen di kanan Indeksnya 2 Dikalikan koefisiennya 2 kali D Berarti 2D Jadi B sama dengan 2D Yang terakhir Oksigen O O di kiri Disini jumlahnya 3 ya Tapi koefisiennya A Berarti 3 kali A Atau 3A Sama dengan O di ruas kanan Nah disini O ada di H2O Dan di CO2 Ya sudah Nanti dilambahkan O pada H2O Ini kan 1 kali D Berarti D Plus O pada CO2 Itu kan jumlahnya 2 Tapi koefisiennya E Berarti 2E Artinya Persamaannya 3A sama dengan D plus 2E Oke paham ya Membuat persamaan ya Nah setelah kita ketemu persamaan Kita masukkan yang dimisalkan tadi Tadi kan A sama dengan C Kalau A nya 1 Berarti kan C nya 1 Ya kan Berarti disini Langsung kita dapatkan C nya juga 1 Oke Lalu A sama dengan E Berarti E juga 1 Ya Terus B sama dengan 2C Tadi C nya kan 1 Berarti B nya 2 kali 1 Berarti B nya 2 Lalu B sama dengan 2D B nya kan 2 tadi Barusan sudah tahu ya Berarti 2 sama dengan 2D Artinya D nya itu 1 Ngerti ya Jadi disini Kita sudah dapatkan A, B, C, D, E semuanya Jadi persamaan terakhir ini Boleh kita katakan Nggak ada gunanya Atau kalau mau di cek Boleh sih Kita masukkan 3A ya Untuk ngecek ya Jadi 3 kali 1 Sama dengan D D nya 1 Ditambah 2E 2 kali 1 3 sama dengan 3 Berarti benar ya Jadi istilahnya O ini untuk ngecek Apakah variable kita itu Sudah betul Atau masih salah Nah A, B, C, D, E kan sudah tahu semua Ya sudah Tinggal kita salin Persamaan reaksi ini Kan A, B, C, D, E nya sudah tahu Ya A nya 1 1 nggak usah ditulis Berarti langsung aja C, A, C, O, 3 Solid Plus B, H, C, L B nya itu 2 Berarti 2H, C, L A, Q Menjadi C, C, A, C, L, 2 C nya 1 Berarti nggak usah ditulis C, A, C, L, 2 A, Q Plus D, H, 2, O D lagi-lagi 1 1 nggak usah ditulis Koefisien 1 Berarti H, 2, O Liquid Plus E juga 1 Nggak usah ditulis juga Berarti CO2 Gas Jadi ini adalah Persamaan reaksi yang setara Kalau kalian Cocokkan sama dengan cara biasa Hasilnya sama Nah terus gini Mungkin kalian bertanya Kapan pakai cara biasa Dan kapan pakai Koefisien tak tentu Gini Cara biasa itu Terkadang hanya bisa dilakukan Untuk reaksi-reaksi yang sederhana Kalau reaksinya itu Sudah kompleks Misalkan jumlah reaktannya 3 Di kanan jumlah produknya 4 Wah itu Agak susah Kalau pakai cara biasa Ya mungkin bisa gitu ya Tapi kalau kalian sudah Coba pakai cara biasa Terus kalian stuck gitu ya Atau mentok Nggak bisa Di utak-atik Di bolak-balik Jumlah atom di kiri Sama di kanan Itu nggak pas terus Daripada buang-buang waktu Cobalah dengan Koefisien tak tentu Memang koefisien tak tentu Agak ribet Agak panjang Tapi pasti hasilnya Pasti ketemu Ngerti ya Jadi itu adalah Kelebihan dan kekurangan Metode masing-masing Jadi kalian harus Istilahnya bijak Dalam memilih Kedua metode ini Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap Dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati